Pemirsa program pelatihan ketenaga kerjaan di Balai Latihan Kerja Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Pandegelang, Banten tidak bisa berkembang sesuai harapan. Ini disebabkan karena UPTBLK Pandegelang, kekurangan tenaga infrastruktur. Di Senaker, Transkabupaten Pandegelang, Banten, gencar melakukan pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan dan mengurangi angka pengangguran. Namun hal tersebut belum sebanding dengan jumlah tenaga instruktur pembinaan. Mereka bertugas melakukan pelatihan berbasis kompetensi di UPTBLK Pandegelang. Pasalnya, saat ini instruktur pembinaan di UPTBLK Pandegelang hanya berjumlah 3 orang. Dari jumlah idealnya 27 orang instruktur dengan kebutuhan 3 orang per workshop. Kepala di Senaker Transkabupaten Pandegelang, Muhammad Kabir, mengatakan minimnya instruktur pembinaan membuat program pelatihan tidak maksimal. Dia juga telah mengusulkan instruktur baru kepada pemerintah pusat. Yang berbasis kompetensi, memang kita membutuhkan instruktur juga yang berkompetensi. Artinya mereka nanti setelah lulusan dari UPTBLK ini, dia dapat diterima oleh perusahaan-perusahaan yang memang dibutuhkan sesuai dengan permintaan perusahaan ini. Karena itu salah satunya, kita berbasis kompetensi. Maka dengan kompetensi yang dia miliki, hasil pelatihan ini diharapkan dia juga, perusahaan pun menerima pelatihan-perusahaan yang diselenggaraan di UPTBLK. Jadi kita ini kan bertahap untuk mengajukan instruktur ini, kita sesuai dengan kompetensi UPTBLK yang ada di kita. Karena BLK juga itu ada senarik syafinya, dia juga berbasis kompetensi juga, karena lembaga BLK ini juga harus ada kompetensi. Artinya instruktur juga harus memang berkompetensi juga di dalamnya. Sehingga kita sudah mengusulkan ke Kementerian Ternak Kerja, mudah-mudahan nanti pengadaan ini akan diakomodir. Sesuai dengan informasi yang diberikan PAN-MG ke masing-masing OPD, ya kita juga dari Kementerian Ternak Kerja kita sudah mengusulkan. UPTBLK Pandeglang menyediakan program pelatihan berbasis kompetensi di berbagai bidang, antara lain elektro, menjahit, otomotif, dan tata buka, dan kelistrikan. Di Subkurnia, JawaPosTV, Pandeglang, Banten